Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang corak kehidupan masyarakat pada zaman praksara. Nah hari ini materi kita adalah perkembangan teknologi masyarakat pada zaman praksara. Ada pun tujuan kita mempelajarinya adalah kalian dapat menjelaskan perkembangan teknologi manusia pada zaman praksara. Baiklah, mari kita lihat video berikut ini. Walaupun sebelum mengenal tulisan manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi, pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya serta bersifat real. Mula-mula mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam, terutama batu. Kebudayaan Pacitan Alat-alat batu dari Pacitan ditemukan oleh Von Koeningsuat pada tahun 1935 di Kalibaksoso, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat-alat batu dari Pacitan berupa kapak genggam, yaitu kapak tak bertangkai, kapak perimbas, kapak penetak, dan yang paling banyak merupakan alat-alat kecil yang disebut alat serpi atau flek. Alat-alat batu berasal dari lapisan pestosen tengah. Kebudayaan Ngandong Alat-alat jaman batu tua dari Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur, merupakan kapak-kapak genggam dari batu dan alat-alat kecil atau flek. Flek juga ditemukan di sangiran Jawa Timur dan Cabengi, Sulawesi Selatan. Selain itu, ditemukan pula alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat dari tulang dan tanduk digunakan untuk menusuk dan digunakan juga sebagai mata tomba. Ada pun ciri-ciri kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Ciri-ciri kebudayaan Pacitan adalah Alat-alat dari batu yang berbentuk seperti kapak tidak bertangkai yang berfungsi sebagai koper atau alat penetak. Alat-alat tersebut diperkirakan milik manusia jenis Pitekantropus Erectus. Sedangkan ciri-ciri kebudayaan Ngandong menghasilkan alat-alat yang terbuat dari tulang binatang dan kapak genggam dari batu. Antara pantai dan gua Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu mandia atau batu tengah yang dikenal dengan zaman mesolitikum. Secara garis besar, kebudayaan mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok yang berdasarkan lingkungan tempat tinggal yaitu di pantai dan di gua setagai berikut. Joken Modinger atau Sampah Dapur Istilah Joken Modinger diambil dari bahasa Denmark yaitu Joken yang berarti dapur dan Moding yang berarti sampah. Jadi, Joken Modinger adalah sampah dapur. Dalam pengertian yang sebenarnya, Joken Modinger adalah fosil yang berupa timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput sehingga mencapai ketinggian lebih kurang 7 meter. Fosil ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara daerah Langsa hingga Medan. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba zaman ini sudah mulai menetap. Ada pun pengertian kebudayaan Abery South Rose merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Abery South Rose yaitu tempat berupa gua-gua yang menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang. Berdasarkan hasil penelitian dari von Steyl-Kollenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Konorogo pada tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukannya, misalnya ujung panah, flake, batu penggilingan, alat-alat tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abery South Rose ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, Sulawesi Selatan. Api adalah bagian penting dari kehidupan masa praaksara dan digunakan untuk berburu dengan menakut-nakuti hewan menuju lokasi pemburuan, serta untuk memasak, sosialisasi, dan pengolahan peralatan dari batu. Api juga digunakan untuk pengendalian lingkungan dengan membantu membersihkan lahan tempat tinggal manusia purba. Perubahan penting dalam perilaku manusia terjadi karena kemampuan membuat dan mengendalikan api. Aktivitas manusia tidak lagi terbatas pada siang hari. Api juga melindungi manusia purba karena hewan pemangsa dan serangga yang menggigit menghindari api dan asap. Api juga menyebabkan nutrisi yang lebih baik dari protein yang dimasak. Dengan mengkonsumsi makanan yang diolah dengan api, manusia bisa memiliki asupan nutrisi yang lebih baik. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, peralatan pertama yang digunakan manusia purba itu berupa tulang maupun batu. Ini terjadi pada zaman Paleolithicum atau zaman batu tua. Kebudayaan Paleolithicum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu tengah atau Mesolithicum. Secara garis besar, kebudayaan Mesolithicum terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan Jokomodinger dan kebudayaan Aperisos Roses. Nah, untuk materi minggu depan, kalian bisa baca bab dua di buku paket kalian. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan, rajin berolahraga, selalu menggunakan masker dan sering cuci tangan. Baiklah, selamat pagi!